Intro Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara Saudari Pemirsa Program Mari Membaca Alkitab GKI Karangsaru Kekasih Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada Mari sebelum kita melanjutkan bacaan firman Tuhan pada malam hari ini Kita datang pada Tuhan mohon penyertaannya dalam doa Mari kita berdoa Selamat malam ya Bapak Kembali kami datang kepadamu di malam hari ini Kami mengucap syukur untuk setiap penyertaan dan kasih Tuhan dalam kehidupan kami Dan bila saat ini kami akan membaca dan mendengarkan akan firmanmu Kami mohon Tuhan teduhkan hati kami Sehingga firman yang akan kami baca dan kami dengar Dapat menjadi terang dan tuntunan bagi kami Berfirmanlah ya Tuhan kami siap untuk mendengar Amin Renungan bacaan Alkitab malam ini akan disampaikan oleh Saudara Lukas Anwar Kristianto Tema bacaan Alkitab adalah Luar biasa, kasih tanpa syarat Diambil dari Hosea pasal 1 ayat 1 sampai dengan pasal 3 ayat yang kelima Yang berbunyi demikian Firman Tuhan yang datang kepada Hosea bin Peri pada zaman usia Yotam, Ahas dan Hiskia, Raja-Raja Yehuda Dan pada saman Herobian bin Yoas, Raja Israel Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea Berfirmanlah ia kepada Hosea Pergilah, kawinilah seorang perempuan Sundal Dan peranakanlah anak-anak Sundal Karena negeri ini bersundal hebat Dengan membelakangi Tuhan Maka pergilah ia dan mengawini Gomer Binti Diblaim Lalu mengandunglah perempuan itu Dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Hosea Berilah nama Israel kepada anak itu Sebab sedikit waktu lagi Maka aku akan menghukum keluarga Yehu Karena hutang darah Israel Dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel Maka pada waktu itu Aku akan mematahkan busur panah Israel Di lembah Israel Lalu perempuan itu mengandung lagi Dan melahirkan seorang anak perempuan Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea Berilah nama Loruhama kepada anak itu Sebab aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel Dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka Tetapi aku akan menyayangi kaum Yehuda Dan menyelamatkan mereka Demi Tuhan Allah mereka Aku akan menyelamatkan mereka Bukan dengan panah atau pedang Dengan alat perang atau dengan kuda Dan orang-orang berkuda Sesudah menyapih Loruhama Mengandunglah perempuan itu lagi Dan melahirkan seorang anak laki-laki Lalu berfirmanlah ia Berilah nama Lo Ami kepada anak itu Sebab kamu ini bukanlah umatku Dan aku ini bukanlah Allahmu Tetapi kelak Jumlah orang Israel Akan seperti pasir laut Yang tidak dapat ditakar Dan tidak dapat dihitung Dan di tempat dimana dikatakan kepada mereka Kamu ini bukanlah umatku Akan dikatakan kepada mereka Anak-anak Allah yang hidup Orang Yehuda dan orang Israel Akan berkumpul bersama-sama Dan akan mengangkat bagi mereka satu pemimpin Lalu mereka akan menduduki negeri ini Sebab besar hari Israel itu Katakanlah kepada saudara-saudaramu laki-laki Amin Dan kepada saudara-saudaramu perempuan Ruhama Adukanlah ibumu Adukanlah Sebab dia bukan istriku Dan aku ini bukan suaminya Biarlah dijauhkannya sundalnya dari mukanya Dan sinahnya di antara buah dadanya Supaya jangan aku menanggalkan pakaiannya Sampai dia telanjang Dan membiarkan dia seperti pada hari dia dilahirkan Membuat dia seperti padang gurun Dan membuat dia seperti tanah kering Lalu membiarkan dia mati kehausan Tentang anak-anaknya Aku tidak menyayangi mereka Sebab mereka adalah anak-anak sundal Sebab ibu mereka telah menjadi sundal Dia yang mengandung mereka Telah berlaku tidak senonok Sebab dia berkata Aku mau mengikuti para kekasihku Yang memberi roti dan air minumku Bulu domba Dan kain lenanku Minyak dan minumanku Sebab itu Sesungguhnya Aku akan menyekat jalannya dengan duri-duri Dan mendirikan pagar tembok mengurung dia Sehingga dia tidak dapat menemui jalannya Dia akan mengejar para kekasihnya Tetapi tidak akan mencapai mereka Dia akan mencari mereka Tetapi tidak bertemu dengan mereka Maka dia akan berkata Aku akan pulang Kembali kepada suamiku yang pertama Sebab waktu itu Aku lebih berbahagia daripada sekarang Tetapi dia tidak insaf Bahwa akulah yang memberi kepadanya Gandum, anggur, dan minyak Dan yang memperbanyak bagi dia Perak dan emas Yang dibuat mereka menjadi patung baal Sebab itu Aku akan mengambil kembali Gandumku pada masanya Dan anggurku pada musimnya Dan akan merampas kain bulu domba Dan kain lenanku Yang harus menutupi auratnya Dan sekarang Aku akan menyingkapkan kemaluannya Di depan mata para kekasihnya Dan seorang pun tidak akan Melepaskan dia dari tanganku Aku akan menghentikan segala kekirangannya Hari rayanya Bulan barunya Dan hari sahabatnya Dan segala perayaannya Aku akan memusnahkan pohon anggurnya Dan pohon aranya Yang tentangnya dikatakannya Ini semuanya pemberian kepadaku Yang dihadiahkan kepadaku Oleh para kekasihku Aku akan membuatnya Menjadi hutan Dan binatang-binatang di padang Akan memakannya habis Dan aku akan menghukum dia Karena hari-hari Ketika dia membakar korban Untuk para baal Berhias dengan anting-antingnya Dan kalungnya Dan mengikuti para kekasihnya Yang melupakan aku Demikianlah firman Tuhan Sebab itu Sesungguhnya Aku ini akan membujuk dia Dan membawa dia ke padang gurun Dan berbicara menenangkan hatinya Aku akan memberikan kepadanya Kebun anggurnya dari sana Dan membuat lembah akhor Menjadi pintu pengharapan Maka dia akan merelakan diri di sana Seperti pada masa mudanya Seperti pada waktu Dia berangkat keluar dari tanah Mesir Maka pada waktu itu Demikianlah firman Tuhan Engkau akan memanggil aku Suamiku Dan tidak lagi memanggil aku Baalku Lalu aku menjauhkan nama para baal Dari mulutmu Maka nama mereka Tidak lagi disebut Aku akan mengikat perjanjian Bagimu pada waktu itu Dengan binatang-binatang di padang Dan dengan burung-burung di udara Dan binatang-binatang melata Di muka bumi Aku akan meniadakan busur panah Pedang Dan alat perang dari negeri Dan akan membuat mereka Berbaring dengan tenteram Aku akan menjadikan engkau Istriku untuk selama-lamanya Dan aku akan menjadikan engkau Istriku dalam keadilan dan kebenaran Dalam kasih setia dan kasih sayang Aku akan menjadikan engkau Istriku dalam kesetiaan Sehingga engkau akan mengenal Tuhan Maka pada waktu itu Demikianlah firman Tuhan Aku akan mendengarkan langit Dan langit akan mendengarkan bumi Bumi akan mendengarkan gandum Anggur dan minyak Dan mereka ini akan mendengarkan Israel Aku akan menaburkan dia bagiku di bumi Dan akan menyayangi Lo ruhama Dan aku berkata kepada lo ami Umatku engkau Dan ia akan berkata Alahku Berfirmanlah Tuhan kepadaku Pergilah lagi Cintailah perempuan yang suka bersundal Dan bersinah Seperti Tuhan juga menyintai orang Israel Sekalipun mereka berpaling kepada alah-alah lain Dan menyukai kue kismis Lalu aku membeli dia bagiku Dengan bayaran lima belas sikal perak Dan satu setengah homer jelai Aku berkata kepadanya Lama engkau harus diam padaku Dengan tidak bersundal Dan dengan tidak menjadi kepunyaan seorang laki-laki Juga aku ini tidak akan bersetubuh Dengan engkau Sebab lama Orang Israel akan diam dengan tidak ada raja Tiada pemimpin Tiada korban Tiada tugu berhala Dan tiada efot dan terafim Sesudah itu Orang Israel akan berbalik Dan akan mencari Tuhan Alah mereka Dan Daud Raja mereka Mereka akan datang Dengan gemetar kepada Tuhan Dan kepada kebaikannya Pada hari-hari yang terakhir Demikian firman Tuhan Berbahagialah setiap kita Yang mendengar dan melakukannya Dalam kehidupan setiap hari Terpujilah Tuhan Amin Selamat malam saudara-saudara Saudara ada temuan yang mengejutkan Dari hasil jajak pendapat Di kalangan pelajar Amerika Ketika mereka ditanyakan Mengenai hal apa yang mereka inginkan Dalam hidup ini Jawaban yang paling banyak ternyata adalah Mereka ingin dicintai Pelajar dapat mengetahui dan merasakan Bahwa mereka dicintai Melalui respons yang dapat mereka terima Hal-hal yang diucapkan kepada mereka Atau juga perhatian Yang diberikan kepada mereka Namun Kadangkala kasih yang diberikan kepada mereka Didasarkan pada apa yang mereka lakukan Dan tentu ini adalah kasih yang bersyarat Kadangkala sulit untuk percaya Bahwa Allah begitu mengasihi kita Ada orang yang merasa bahwa mereka Berada di luar jangkauan kasih Allah Mereka melihat kepada kekacauan yang telah terjadi Dalam kehidupan mereka Dan mereka berpikir bahwa Allah Tidak akan memperdulikan mereka Mereka percaya bahwa kasih Allah itu memiliki syarat Saudara kasih Allah Allah berkata bahwa Dengan mengasihi istrinya itu Hosea menunjukkan kasih yang tidak bersyarat Seperti Allah menunjukkan kasihnya Kepada manusia berdosa Roma 5 ayat 7-8 Menggambarkan bagaimana Allah Menunjukkan kasihnya kepada kita Ketika kita masih dalam keadaan berdosa Kasih tanpa syarat ini ditunjukkan Melalui kematian Tuhan Yesus Kristus Saudara kita tidak mungkin dapat melakukan apapun Untuk mendapatkan lebih banyak lagi Kasih yang Allah berikan Kita tidak dapat melakukan apapun juga Untuk mengurangi kasih Allah kepada kita Karena Allah mengasihi dengan kasih yang tanpa syarat Dan kasih yang luar biasa Mari kita berdoa Tuhan kami sungguh bersyukur Untuk kasih karuniamu yang begitu besar bagi kami Kasih yang tanpa syarat yang Tuhan berikan Biarlah kasih ini mendorong kami Untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan Membenci apa yang Tuhan benci Mengasihi apa yang Tuhan kasihi Tolong kami ya Tuhan Untuk mengasihi Tuhan lebih dan lebih lagi Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Saudara selamat malam Selamat beristirahat Dan Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton